menjadi terus naik oke kita tunggu ya sampai tidak ada perubahan kita masuk ke pengenalan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pembuatan termometer sederhana dengan skala nantinya pertama tentunya adalah wadah untuk pencampuran larutan nanti yang akan dimasukkan ke dalam termometer sederhana kita kemudian disini ada bahan berupa alkohol nah ini sebenarnya opsional bisa juga tidak pakai hanya saja ini untuk mengenal bahwasannya termometer itu ada dua opsi jat cair yang bisa digunakan yaitu air raksa dan alkohol nah kebetulan karena gen sukses punya alkohol makanya gen sukses pakai kalau tidak punya juga tidak apa-apa langsung campuran jat cair air dengan pewarna kemudian ini double tip untuk menempel pembuatan skala nantinya dengan menggunakan kertas koper putih itu yang sudah kita siapkan kemudian disini ada plastisin untuk mencegah adanya lubang pada botol ini nantinya nah ini kita pakai botol yang kecil supaya nanti sedotan yang kita gunakan itu banyak tersisa tingginya kalau kita pakai botol amdk mini seperti ini itu kan agak tinggi dan besar ya jadi sisa dari sedotannya ini sedikit dan agak sulit untuk membuat skalanya nah kemudian tentunya satu set alat tulis ada alat pemotong berupa gunting dan kemudian disini ada sedotan bekas ya bekas aja bisa yang seperti ini atau yang seperti ini ya yang terjelas bening atau transparan kemudian ada pipet yang opsional juga buat membantu kita memindahkan larutan yang telah kita buat ke dalam botol kecil ini nah kemudian ada penggaris dan ini adalah termometer yang gen sukses punya nah ini sangat membantu kita dalam pembuatan termometer sederhana nantinya karena kita bisa pakai patokan suhu yang ada disini itu sebagai pembanding nantinya nah kemudian perlu kita siapkan juga ini ada buat mangkok yang nantinya kita isi air panas ya nah kemudian ada handuk sebenarnya handuk juga opsional bisa ada bisa juga tidak kemudian karena sifat alkohol itu jernih atau bening seperti halnya air putih maka kita nanti tambahkan yang namanya pewarna makanan yang warna merah supaya mirip dengan yang ada di termometer aslinya nah kemudian kita siapkan air tentunya dan inilah beberapa alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat termometer sederhana nantinya oke kita lanjut ke prosedur atau langkah pekerja dari pembuatan termometer sederhana ini tahap pertama dalam pembuatan termometer sederhana ini pertama kita bakalan membuat yang namanya larutan untuk ditaruh di dalam termometer sederhana nantinya yang kita buat pertama silahkan buat campuran antara air kemudian alkohol dan pewarna makanan untuk takaran bebas ya gen jadi secukupnya saja karena memang di dalam petunjuk yang ada di tugas itu tidak ada petunjuk untuk takarannya nah jadi buat secukupnya saja atau buat sekreasi kalian atau se eksperimen kalian ya ini alkohol hanya sebagai penambah saja bisa jadi pilihan yang kalau ada pakai kalau tidak ada ya tidak usah dipakai kemudian ini yang penting untuk kita pakai yaitu adalah pewarna supaya kelihatan di sedotannya nanti apakah suhunya itu naik ataupun turun secukupnya saja penting kalau sudah berwarna kemudian kita coba aduk-aduk nah kalau kurang merah silahkan dimerahkan lagi oke sip ini sudah jadi ya gen untuk larutannya maka kita sisihkan terlebih dahulu untuk larutan ini selanjutnya kita akan coba untuk membuat skala dari termometer buatan kita terlebih dahulu kertas koper atau HPS tebal seperti ini dan akan kita buat skala yang serupa dengan ini gen jadi kalau disini gen sukses akan pakai skalanya mulai dari angka 20 ya 20 derajat celcius kenapa? karena memang untuk termometer yang gen sukses buat nanti diperuntukannya hanya untuk kondisi ruangan atau kondisi tempat yang di atas dari 20 derajat celcius oke ini adalah titik bawahnya jadi akan gen sukses buat skalanya terlebih dahulu selamat menikmati baik sahabat gen ini adalah hasil dari pembuatan skala untuk termometer sederhana yang kita buat jadi disini ini merupakan skala abal-abal ya gen karena memang tidak teliti dan tidak dibuat dengan terukur jadi gen sukses cuma sekedar berpatokan pada termometer ruangan ini jadi ya mirip-mirip dikit lah walaupun ya tidak dapat digunakan untuk meneliti secara akurat atau teliti oke angka selanjutnya untuk skala ini kita tempelkan yang namanya double tip untuk nanti kita tempel di salah satu sederhana tadi nih jadi gen sukses ralat pinginnya yang ini aja ya karena ini agak sulit ada lekukannya seperti ini takutnya nanti mengganggu dari proses yang ada di termometer nantinya jadi kita sisikan ini kita pakai yang lurus seperti ini jadi ini kita sisikan terlebih dahulu kita akan coba untuk merakit termometer kita mulai dari memasukkan cairannya terlebih dahulu oke baik sahabat gen kita sudah menyiapkan kembali cairan yang telah kita buat di awal tadi kemudian disini kita siapkan botol yang telah kita siapkan sebelumnya kemudian kita tinggal masukkan larutan atau campuran yang telah kita buat cukup sedikit aja ya gen tidak perlu banyak-banyak oke segini cukup ya ini tidak perlu banyak-banyak nah selanjutnya kita masukkan yang namanya sedotan tadi nah sedotan ini kita masukkan terlebih dahulu seperti ini nah kemudian kita ambil platisin secukupnya saja untuk menutupi dari lubang-lubang yang ada disini oke dalam pembuatan yang seperti ini usahakan tidak ada lubang sama sekali ya gen supaya termometer yang kita buat itu maksimal hasilnya oke jika dirasa sudah cukup selanjutnya kita coba untuk menambahkan sedikit cairan hingga cairan yang ada pada termometer ini bisa sedikit sampai di atas dari permukaan tutup botol ini caranya dengan menggunakan yaitu bantuan pipet seperti ini kalau tidak ada ya manual aja pindahkan sedikit 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 dengan menggunakan bantuan sedotan juga bisa gen oke kalau kalian perhatikan disini cairannya sudah ada yang di atas ini sudah cukup nah selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu alat yang ada ini kemudian kita kembali ambil skala yang kita punya ini untuk menempelnya sesuai dari cairan batas yang ada ini oke kita coba tempel dulu gen sukses pakai skala batas bawahnya adalah 20 karena gen sukses pakai untuk skala ruangan ya kemudian kenapa 100 untuk batas atasnya karena gen sukses mengukurnya adalah menggunakan juga air hangat atau air panas yang mana kita tahu sendiri titik diri atau batas atas untuk air itu mendidih dan menguap adalah pada skala 100 derajat celcius jadi rentang skala yang gen sukses gunakan untuk termometer buatan ini adalah 20 sampai 100 nah seperti ini ya gen untuk termometer kita sekarang kita coba untuk gunakan termometer ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak oke sampai gen selanjutnya kita masuk ke tahap percobaan apakah termometer ini berguna atau tidak ya ya semoga berguna ya karena kalau tidak berguna ya berarti ada kesalahan dalam proses pembuatan termometer kita nah ini adalah air panas ya gen jadi kalian bisa lihat disitu masih ada uap-uap panasnya nah kita pakai aja banyak-banyak oke nah kita bisa langsung gunakan tanpa menggunakan handuk terlebih dahulu nah tapi karena gen sukses punya handuk ya sayang tidak dipakai ya nah ini buat nanti naruh anunya aja supaya bisa berdiri oke cukup seperti ini ya nah jadi disini adalah ruangan yang kita anggap panas atau hangat nah kemudian disini adalah termometer sederhana yang kita buat nah ini adalah termometer keuangan yang kita pakai sebagai patokan nah disini itu suhunya adalah sampai di 30 derajat celcius maka kita sampai disitu terlebih dahulu dengan cara menambahkan airnya kembali sampai di 30 derajat celcius sebagai patokan suhu awalnya nah gen disini sudah 30 ya memang agak susah nah ini sudah 30 derajat celcius selanjutnya kita masukkan ke dalam tempat ini apakah suhunya naik atau tidak kita buktikan dan ternyata suhu dari termometer kita naik menjadi terus naik oke kita tunggu ya sampai tidak ada perubahan sama sekali nah sobat gen kenapa termometer ini bisa menunjukkan perubahan dari suhu ya karena memang termometer jat cair seperti yang kita buat ini dan seperti yang kita gunakan seperti di bawah ini termometer ruangan itu menggunakan yang namanya jat cair sebagai indikatornya yang mana indikatornya ada dua yaitu ada air raksa atau alkohol seperti yang kita gunakan nah dalam hal ini termometer jat cair memanfaatkan sifat pembuayan dari jat cair yang ada atau yang kita gunakan jadi ketika suhu dari ruangan atau benda itu mempengaruhi termometer yang kita sentuhkan atau yang kita pakai atau taruh di suatu ruangan atau benda maka jat cair yang ada di dalam termometer tersebut akan memuai karena menambah panasnya mungkin jadi ini ya dari termometer kita dan ini akan terus naik oke berhenti di 9,5 oke seperti itu ya gen dari termometer kita jadi makanya gen saya pakai skala yang 100 ini karena memang yang kita gunakan adalah air panas atau air hangat yang memang suhunya jika didirikan terus bisa sampai 100 derajat rasius oke ini sudah mulai menyusut ya karena memang sudah kita keluarkan dari ruangan atau dari tempat yang hangat atau panas ya kan jadi kurang lebih berfungsi ya hehehe walaupun tidak bisa kita pakai sebagai acuan karena tadi lihat aja di tempat seperti ini aja bahkan suhunya bisa naik sampai 95 derajat rasius ini kan tidak memungkinkan ya sebenarnya karena kan ini tidak mendidih jadi kenapa bisa naik ya karena memang pertama kita pakai sedotan yang terbuka dan kedua ya kita tidak tahu takaran aslinya untuk alkohol dan campuran air atau pewarna makanan tadi ya kita salah-salahan aja campurnya jadi makannya hasilnya seperti itu oke kira-kira seperti ini ya gen hasil dari pengukuran bagian kita akan bakas beberapa kesalahan-kesalahan dalam pembuatan termometer sederhana seperti yang kita telah tonton caranya sebelumnya jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah dari sedotan yang kita gunakan sedotan ini penempatannya memang harus lurus di tepat di bawah kemudian jangan sampai ada angin di dalam ini kalau kita ingin mengukurnya dari atas sini untuk jat cairnya kalaupun kita ingin mengukur dari batas jat cair ini sebenarnya bisa saja gen tapi ya kurang menarik ya kalau untuk Liano tapi tetap bisa memanfaatkan sifat pemuayan dari jat cair yang ada di dalam ini karena kan kalau jat cair dipanaskan tentu akan menguap atau mengalami pemuayan itu kan sifat dasar dari jat cair atau air nah kemudian kalau kita ingin seperti ini maka jangan sampai ada juga lubang ketika kita meletakkan plastisin seperti ini jadi saran gen sukses memang yang paling baik ini bukan plastisin tapi ada bahan seperti clay yang itu memang sangat direkomendasikan kalau untuk membuat seperti ini karena kan seperti ini mungkin gen sukses kurang rapi buatnya jadi ada lubang terutama di bagian sini makanya ketika dimasukkan sini ya harapannya gen sukses bisa naik airnya sampai sini ternyata tidak malah ngerembes dan akhirnya tambah penuh tambah penuh tambah penuh dan tidak masuk ke sedotan ini tidak bertahan seperti yang kita pakai di awal tadi yang gen sukses contohkan di sini untuk suhu awalnya di 30 degrees dan itu berhasil tapi gen sukses coba lagi ternyata tidak bisa ya mungkin karena ada lubang di sini kemudian jika kita mau ingin memasukkan menggambar skala yang seperti ini boleh saja hanya saja yang sampai kita pasang ini duluan karena kalau kita pasang ini duluan kita masukkan cairannya sedikit demi sedikit juga bisa ngerembes seperti ini gen nah akhirnya remnya bisa lepas seperti ini nah ini kan sudah lepas dan tidak bisa ditempel lagi dan ini juga basah ya oke jadi itu ya gen dan termometer ini ya cuma sekedar untuk mengetahui konsep mekanisme atau prinsip kerja dari termometer jat cair yang memanfaatkan sifat pemuaian dari jat cair itu sendiri dan termometer ini tidak bisa menggantikan termometer ruangan termometer jat cair dan sebagainya karena termometer ini tidak bisa mengukur suhu yang ada di ruangan seperti yang ada di ruangan yang tidak ada di sini yang ternyata ruangan di gen sukses tempati adalah 31 derajat celcius dan ini tidak akan bisa menggantikan termometer yang ada ini walaupun prinsipnya sama yaitu memanfaatkan sifat pemuaian jat cair nah ini jat cairnya entah alkohol atau air aksa gen sukses tidak tahu ya oke jadi kurang lebih itu ya beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tutorial cara pembuatan termometer sederhana dari barang bekas dengan skala suhu oke terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir gen jika dirasa ada kekurangan dalam penyampaian gen sukses maupun kesalahan dalam pembuatan tadi gen sukses mohon maaf akhirnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati